Sandur Madura, salah satu budaya asli Madura yang biasa ditemui dalam remo atau hajatan yang biasa digelar masyarakat Madura. Nah kegiatan ini untuk mempererat tali persaudaraan, mewarnai pengukuhan profesional muda dan purna asus siswa SMK dan SMP teknologi di Lembaga Pendidikan Al-Asari, Kuanyar, Bangkalan. Informasi ini menjadi penutup 30 menit kebersamaan kita di Jatim Awan hari ini mewakili kru yang bertugas, saya Lauren Agnes pamit undur diri. Selamat siang hanya di JTV 100% Jawa Timur. Sampai jumpa. Pertama kalinya, Sandur Madure atau Sandur Madura, salah satu keseniar tradisional masyarakat Madura, ditampilkan dalam acara wisuda dan purna asus siswa yang digelar Lembaga Pendidikan Al-Asari, Kuanyar, Bangkalan. Hal ini merupakan salah satu upaya Lembaga Al-Asari, Kuanyar, melestarikan budaya asli Madura di tengah kemajuan zaman yang serba digital. Dalam wisuda ke-9 tahun 2022 ini, ada sebanyak 74 siswa SMK Al-Asari yang dikukuhkan, terdiri dari 23 siswa program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, 41 siswa program keahlian multimedia, dan 10 siswa program keahlian asisten keperawatan, serta 41 siswa SMP Teknologi Al-Asari yang merupakan angkatan ketiga tahun ajaran 2021 hingga 2022. Siswa SMK Al-Asari yang telah menyelesaikan studinya selain dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, dapat juga langsung terjun ke dunia usaha di mana Yayasan Al-Asari juga telah menyiapkan unit-unit usaha untuk menampung lulusan profesional muda Al-Asari yang mau langsung bekerja. Kalau harapan saya anak-anak itu bisa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi, tapi kalau pun tidak mereka ada bisa langsung bekerja, kami juga menyiapkan lapangan pekerjaan di sini, jadi sebagian bisa kami tampung di lapangan pekerjaan yang kami siapkan. Komitmen mewujudkan lembaga pendidikan Al-Asari tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat kebudayaan di Kuanyar maupun di Bangkalan diawali dengan mewajibkan seluruh siswa berbicara bahasa Madura setiap hari Jumat yang akan dilanjutkan dengan memasukkan Sandur Madura sebagai salah satu ekstra kulikuler sekolah pada tahun ajaran baru ini. Mohamad Syed, JTV Terima kasih.